Oke guys dan untuk iPhone 7-nya sudah beres ya teman-teman bisa lihat di sini untuk mengenai ponselnya ya dan yang bikin saya ngiler yaitu kapasitas internalnya 128 GB posgo ya Oke iPhone 7 unyu-unyu tapi masih mantap ya di daerah saya Oke cuan-cuan Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kehidupan ini yang pastinya selalu berkreasi serta-serpi apapun itu musko Oke di tangan saya ini ada handphone iPhone 7 yang tidak bisa dihidupkan dan tidak bisa dicas ya dikarenakan kenapa ini kita yang punya itu berawal dari drop ya baterainya juga tidak bisa dicas sampai 100% ya jadi mentok di 70% jadi nggak bisa sampai 100% jadi saya menaruh kemungkinan disini mungkin aja yang bermasalah yaitu baterai jadi baterainya drop mungkin saja tapi nggak tahu dikarenakan ini sudah mati suri yang udah mati Oke dan untuk membongkarnya kita bongkar ya buka dulu baut yang ada di samping konektor cas setelah itu buka secara perlahannya LCD-nya ya Prime LCD ya seperti ini pakai tools ya yang berwarna biru atau pakai apa itu bekas kartu SIM ya lalu bantu juga pakai gurita ya kalau ada ya seperti ini jadi diseset-seset ya pinggir-pinggirnya dan untuk membukanya dari bawah ke atas dikarenakan di atas ada semacam engsel nanti ya jadi gitu bosku ya jadi untuk membongkarnya ini sekalian untuk tutorial membuka ya cara membuka iPhone 7 mau itu menyerbis mesinnya atau mengganti baterainya dan disini saya akan cek dan saya akan ganti baterai ya dikarenakan sudah fix ini mungkin baterainya yang drop ya dan ini nol persen makanya enggak bisa di charge nggak bisa dihidupkan Oke guys seperti itu ya jadi diseset-seset disini ada semacam lem sedikit ya mau dibantu pakai thinner boleh tapi saya disini tidak menggunakan thinner maupun mika plastik ya pakai aja tools seperti ini yang warna biru lalu pakai gurita seperti ini untuk mengangkat LCD-nya dan hati-hati ada fleksibel ya di sana takutnya sobek jadi teman-teman harus terpah hati-hati nah udah dapat ya jadi yang bagian bawah sudah dapat lalu tinggal diambil ke bawah ya dikarenakan bagian atas ada semacam engsel ya Nah seperti ini baru dapet iya dapatkan dan disana ada fleksibel LCD dan disana juga ada fleksibel apa itu ya mungkin aja speaker ya Oke jadi penampakan dalemannya seperti ini teman-teman bisa lihat di sana ada semacam lemnya sedikit sekali ya lemnya mungkin untuk merekatkan yang pinggir-pinggirnya ya sedikit aja dan disini kita akan fokus untuk membuka baterai ya Oke dan untuk membuka baterai caranya seperti ini ya step-by-stepnya ya dibuka dulu yang di pojok itu biar tidak menghalangi ya Oke apabila sudah dapat buka iya itu semacam penguat ya penguat konektor ya dan buka juga ini Oke bosku sambil menunggu jangan lupa subscribe ya klik aja tombol subscribe di bawah iya buka dan buka juga konektornya ya apabila sudah dapat buka juga penguat baterai ya Nah ini yang ini ya ini semacam penguat baterai ya penguat konektornya gitu bosku ya Iya dan di daerah saya ini untuk handphone iPhone 7 masih rame ya banyak dapat peminatnya bosku Oke lalu dicopot penguatnya nah disini ada fleksibel konektor baterai oke sudah dapat dan tidak sampai disini dikarenakan baterainya itu apa coba yaitu merekat ya ada lemnya dan caranya seperti ini ya jadi di krok-krok seperti ini ini untuk ngerok lem ya jadi lemnya ada dua baris sebentar oke dapat satu kita ambil lagi satu ya oke oke dapat ya jadi si lem ini kita ambil iya iya lumayan agak panjang bosku ya lemnya jadi nggak perlu disesut pakai mica plastik tipis lalu pakai dibantu thinner nggak perlu ya tinggal diambil aja disini ya oke iya diambil aja seperti ini untuk lemnya jadi gampang ya nggak perlu susah-susut kayak handphone-handphone yang lainnya Oke setelah itu buka ya jengatin kayak gini dapatkan tuh gampang ya jadi untuk membongkar baterainya santuy-santuy seperti ini ya ya jadi teman-teman nambah-nambah ilmu lagi ya kalau misalkan pengen ngeganti baterai sendiri di rumah ya seperti ini ya Oke kita ganti aja baterainya mudah-mudahan dengan diganti baterai fix ya beres dan saya sudah menaruh kemungkinan ini udah udah fix ini di baterai ya dikarenakan tahun-tahun kemarin saya pernah mengalami saya pernah punya pasien juga ya iPhone dan kasusnya sama ya saya ganti aja baterainya saya dan beres Oke dan ini penampakan baterainya lumayan mahal bosku ya baterainya oke sebelum baterainya ditempel ke HH nya ya pakai dulu lemnya nah ini dia jadi kalau kita beli baterai dikasih juga untuk lemnya ya seperti ini nih jadi dua baris nih lemnya Iya plus lem bosku ya double tip nih Iya double tip bosku lalu pasang baterainya nah ini baterai yang baru ya jadi teman-teman gampang-gampang ya nggak perlu dikit-dikit ke tukang service dikit-dikit ke tukang service ya teman-teman bisa kok sendiri ya asalkan punya toolsnya ya tools alat-alatnya ya mungkin obeng ya obeng bintang obeng plus ya obeng plus kecil sama obeng bintang kecil bintang kecil di langit yang biru ya itu untuk apa untuk membuka dua baut yang berada di samping konektor cas oke dan ini pemasangan baterai sudah beres lalu kita pasang kembali ya semua hardware nya pasang ya dibaut-baut santuy santuy sambil santuy ya sambil ngopi nontonnya jangan lupa subscribe bosku ya untuk kedepannya giveaway kan biar nggak ketinggalan giveaway nya bosku ya oke penguat konektor nya juga dipasang iya seperti ini dibaut ya gampang kok oke apabila sudah lalu ini ya penguat baterai ya untuk penguat baterai disini pasang juga ya ini untuk penguat apabila handphonenya jatoh ke bawah ya takutnya si konektor nya agak renggang dan kemungkinan besar akan mati nanti handphonenya oleh karena itu HP nya ini harus dipasang presisi ya harus dipasang serba kuat ya dibantu dengan penguat seperti ini ya dibaut biar kuat ya press biar press ya iya jangan sembarang ya jadi ini harus semua dipasang kembali oke itu baterai yang dulu kita singkirkan aja lalu kita tes disini ya untuk HP 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 maaf bosku melepotan kita tes untuk HPnya oke kita hidupkan ya kita tes HPnya 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 oke datang ya datang logo Apple sepotongnya iya kenapa juga ya kenapa Apple iPhone logonya Apple yang udah digigit kenapa coba oke bosku datang jumpa ya dan langsung masuk ke menu disuguhi kata Sanli ya pin dan untuk memasangnya maaf ini salah saya ya dan untuk memasang kembali atau merekatkan kembali LCD ke frame-nya ini dari atas dari atas dulu ya jadi di atas itu ada semacam engsel ya atasnya dulu direkatin lalu baru menuju ke bawah begitu ya untuk mempreskan atau merekatkan LCD ke frame-nya oke dan disini sudah beres bosku cuan-cuan tinggal coret nota ya gampang banget mudah-mudahan ya tiap hari dapat servisan cuan-cuan dan gampang-gampang seperti ini ya biar cuan-cuan bosku ya dan gampang jadi Sultan oke nah ini dia bosku ya jadi teman-teman harus punya obeng bintang kecil seperti ini ya bintang kecil di langit yang biru ya ini sangat-sangat kecil ya untuk bautnya untuk obengnya jadi si apa ya bentuk bintangnya itu sangat-sangat kecil ya ukurannya berapa ya nanti deh di deskripsi saya cantumkan untuk ukuran bintang kecil di langit yang birunya oke apabila sudah beres coret nota dan tinggal ngopi ya oke bosku gampang kan jadi teman-teman kalau punya handphone seperti ini santu-santo ya pasang aja sendiri Iya datang logonya mantap kan buah apal sebelah oke bosku mungkin sampai disini see you next video salam newbie jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis bye-bye